Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran semuanya. Sebentar, satu lagi. Nah, ini adalah profil pemateri kita pagi hari ini, Bapak Harun Sejadi, dosen tetap di Informatika yang masuk ke dalam KBK atau Kelompok Bajar Keahlian Automation Technology. Pak Harun ini sudah banyak melahirkan banyak prestasi, banyak mencetak juga hak kekayaan intelektual, banyak mengasuh para juara, mahasiswa juara di Informatika, dan juga banyak mengasuh. Salah satunya yang paling terbaru prestasinya adalah sebagai dosen dengan kinerja terbaik se-Universitas Majalengka dalam UNMA Equality Award 2021. Aplaus buat Pak Harun. Baik, tanpa terlalu panjang waktu lagi, disilakan waktu selas-selasnya Pak Harun untuk memberikan pelatihan mengenai simulasi Arduino. Oke, terima kasih Pak Moderator atau Pak Adi Bastian atau Pak 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 di Teknik Indorembet Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3 yang akan datang atau semester selanjutnya. Soalnya saya lihat di sini ada semester 8 juga ya. Saya ibu lawati. Jadi selamat datang, bisa ketemu dengan saya lagi di waktu seminar ini atau coba saya ingin membawakan apa yang sudah saya alami. Jadi yang tadi Pak Bastian bilang bahwa saya banyak prestasi bohong. Yang prestasi itu mahasiswa, bukan saya. Sayanya mah hanya mengarahkan saja. Yang bagus itu, yang support itu adalah kaprodi kita, prodi informatika. Tapi selamat datang juga, selain prodi informatika, selamat datang prodi teknik sekil, teknik mesin, teknik industri, dan teknik informatika ya. Jadi di sini bukan hanya satu prodi saja, semuanya fakultas teknik untuk bisa mendengarkan apa yang saya sudah alami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sempat untuk menonton atau mau mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau yang baik dari atas, kalau yang salah dari saya. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan yang salah, mohon dimaafkan sebelumnya, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Mohon kiranya teman-teman atau ibu, bapak, bisa mengkoreksi saya apa yang salah dan apa yang benarnya. Untuk mempersingkat waktu, kami ingin diskusi di sini tentang pengenalan pemrograman pada simulator Arduino. Saya jelaskan dulu bahwa betul bahwa saya lagi menggulati tentang Arduino. Jadi apapun dengan topik, biasanya itu Arduino banyak jenisnya. Jadi banyak beberapa perangkat Arduino. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu Arduino. Bagi teknik informatika. Tapi kalau yang lain, bisa dicermati bagi teknik mesin, sipil, dan industri. Ini bermanfaat juga bagi sipil, mesin, industri. Kenapa bermanfaat? Karena nanti di akhir atau di proyek tugas akhir atau KP, Anda bisa bukan hanya mata kuliah-mata kuliah yang ada di program studi itu saja. Jadi Anda bisa menggunakan perangkat-perangkat yang ada di informatika. Oke, kita coba share screen. Oke. Terima kasih. Oke, sudah ada? Siap, sudah. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan dulu apa pengenalan pemogoraman pada Arduino ini. Yang tadi saya jelaskan bahwa Arduino itu adalah seperangkat alat yang kecil. Seperangkat alat kecil yang bisa memproses semua yang ada di Arduino. Arduino sendiri adalah micro single port yang bersifat open source, yang dirancang memudahkan pengguna dan perancangan proyek elektronis dalam berbagai bidang. Jadi Arduino sendiri itu adalah alat micro yang single port, yang bersifatnya open source. Jadi beberapa jenis pemogoraman juga, semuanya juga bisa masuk di Arduino ini. Arduino sendiri adalah hardware yang kebanyakan menggunakan proses Akmega dan softwarenya memiliki bahasa pemogoraman sendiri. Maksudnya bahasa pemogoraman di sini adalah biasanya menggunakan pemogoraman bahasa pemogoraman IDE. Arduino IDE. Selain itu juga, pemogoraman Arduino itu bisa support dengan bahasa C. Yang sekarang lagi booming itu adalah Python. Jadi Arduino bisa menggunakan bahasa pemogoraman Python. Nanti, apa itu Python? Bagaimana itu prosesnya? Kita akan ketemu dengan pandemi. Di sini saya menjelaskan, menyambungkan dari apa yang Pak Doni menjelaskan kemarin tentang VSC, terus sambil putantri tentang restore, bagaimana simulasinya. Nah, itu termasuk dari komponen yang ada di microcontroller, iMicrocontroller. Jadi semuanya microcontroller itu menyambung dari Pak Doni yang lebih bicara kemarin dari Pak Doni dan putantri. Menyambung nantinya. Di sini sendiri, kenapa saya mengambil AdMega? Rata-rata Arduino maupun Arduino Uno, Arduino apapun jenisnya, itu biasanya menggunakan otaknya AdMega. AdMega di sini adalah ini otak dari Arduino tersebut. Nah, kenapa di sini banyak pin-pin-pin ini adalah fungsinya, pin-in reset, digital pin 0, digital pin 1, ini nanti dijelaskan di bawahnya. Ada fungsi ground juga, GND, PCC, apa fungsinya. Ini banyak untuk menyambungkan antara komponen yang saya inginkan dengan Arduino. Arduino. Contoh, bagaimana saya menyambungkan LED dengan Arduino. Itu LED kan ada positif dan negatif. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Positif kemana, negatif kemana? Nah, nanti dijelaskan di bawah atau apa yang akan di bawah slide yang berikutnya. Jadi di sini bahwa prosesor itu adalah AdMega ini menjadi otaknya Arduino. Nah, kita pengen membahas dulu sebelum membahas jauh ke Arduino, Anda harus wajib dulu tahu, kenal, apa sih, siapa sih yang membuat Arduino. Akhirnya, sekarang kalau mencintai produk atau ingin membuat sesuatu, kalau belum tahu sejarahnya, itu aneh. Kita harus kenali dulu apa itu sejarahnya dari mana, siapa yang membuatnya, baru kita baru bisa mengenal bagaimana pengoperasian-pengoperasian. Tapi saat ini kebanyakan teman-teman ataupun Bapak-Ibu biasanya hanya menggunakan saja. Dan saya mah orangnya pengguna, Pak. Jadi, tidak tahu siapa itu membuat Arduino ataupun dari mana itu bisa muncul Arduino sendiri. Nah, di sini adalah ada sejarah singkat bahwa Arduino itu adalah dibuat oleh salah satu untuk proyek tugas akhir atau tesis. Jadi, kalian juga bisa membuat seperti ini ternyata. Nah, kita bahas dulu bahwa semua berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hermano, yang di Italia pada tahun 2015 atau 2005. Jadi, contoh gini, Anda tidak hanya membuat tugas akhir itu hanya dengan software atau aplikasi yang ada, tapi Anda harus menciptakan suatu produk yang benar-benar manfaat bagi semuanya. contoh, kalau hanya Anda membuat software, bagaimana perancangan aplikasi pembayaran toko, itu bagi informatika, atau bagi sipil atau industri, hanya industri, contoh, manajemen kepuasan pelanggan. Nah, itu sudah umum. Sudah umum. Artinya, yang saya inginkan atau yang saya bimbing ke anak-anak siswa yang lain, itu bagaimana Anda menciptakan suatu produk. ini jarang jarang orang yang menciptakan suatu produk. Banyak yang saya bimbing juga menghasilkan produk, tapi contoh kayak produk sensor jarak yang kemarin Kang Firman membuat drone. Itu kan artinya sudah sudah ada. Tinggal bagaimana cara berinteraksi dengan alat yang satu dan lain-lain. pengen saya khusus di informatika sendiri, apalagi kalian di semester 2 yang akan datang semester 3 atau yang mahasiswa baru informatika, kalau di bimbing saya nanti Anda coba berpikirnya mindset-nya adalah membuat suatu alat yang bisa bermanfaat bagi orang. Artinya, contoh di sini, tidak hanya membuat software, Anda bisa membuat hardware juga. contoh, Anda boleh membuat software kayak contoh gini, Anda mengidentifikasi software wood, ingin menambahkan tool di wood itu, itu lebih bagus. Atau Anda mau menciptakan alat apalagi. Ini boleh S1 hanya untuk prototipe juga boleh, nanti dikembangkan di tesis. Jadi, untuk yang Hermando ini adalah tesis. Setelah itu, tujuan awal dibuat Arbino itu adalah untuk mudah dan murah untuk perangkat yang saat ini. Apa saja itu mudah dan murah? Nah, di sini, setelah oleh Hermando, baru dikembangkan lagi oleh teman-temannya. Kenapa harus diciptakan seperti itu? Harga terjangkau, dapat dijalankan beberapa sifat operasi, sederhana dengan bahasa pemrogramannya, bisa dipelajari oleh orang awam, bukan untuk orang teknis saja. orang awam pun yang bukan informatika, bisa mempelajari pemrograman seperti ini, atau software Arbino ini. Yang selanjutnya adalah open source, hardware-nya maupun software-nya. Jadi, bisa diketahui oleh beberapa orang yang banyak. Arbino sendiri itu seperti itu. Jadi, kita sebelum jauh melangkah, Anda harus tahu dulu, bisa dena beberapa Arbino. Arbino, jadi pemrogramannya juga menggunakan pemborongan bahasa sesi yang tadi yang dijelaskan dari awal. Jadi, bukan hanya Arbino IDE, dia bisa menggunakan pemborongan bahasa sesi atau Python. Jadi, sebenarnya orang awam juga bisa mengoperasikan simulator ini. Yang penting tahu struktur programnya bagaimana. kelebihan dari Arbino sendiri itu adalah tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada board ladder yang akan mengenai upload program dari komputer. Contoh, jadi, Arbino itu sudah difasilitasi adalah USB. Jadi, tidak harus mengupload dari komputer ke komputer lain. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop tidak memiliki port serial RG45 ataupun RS320 bisa menggunakannya. Jadi, sekarang sudah dipasih kayak USB. Jadi, enak mengupload apapun datanya menggunakan USB. Tidak lagi menggunakan port serial yang lain. Bahasa pemograman yang relatif mudah karena Sokol Arbino dilengkapi dengan kumpulan library yang cukup empat. Jadi, bahasa pemogramannya bisa dimudah, bisa dipahami oleh beberapa orang yang, orang teknisi juga bisa. Jadi, kalau dilihat orang SMA ataupun SMP juga bisa kalau mengguluti dengan program seperti ini. Anak SD juga bisa. Jadi, apa penggunanya bagaimana nanti bisa dijelaskan. apa saja yang ada di board Arduino. Tadi ada daya USD, pin 5V, GND, analog, digital, tombol reset, LED indikator daya, TRX, IC utama. Ini sama dengan yang tadi. Sama dengan portnya. Arduino juga mempunyai board yang ada di Arduino seperti ini. Nah, saya pengen menjelaskan yang tadi bahwa apa sih pin 5V, 3,3V, GND, analog, digital, PWM, apa sih Pak? Saya belum tak paham. Oke, saya bahas satu-satu. Ini adalah standarnya aja ya. Jadi, kalau ingin tahu bahwa GND adalah merupakan singkatan dari ground. Beberapa pin ground pada Arduino semuanya dapat digunakan dihubungkan ke ground. jadi GND itu adalah singkatan dari ground. 5V dan 3,3V itu adalah pin yang digunakan untuk menyediakan tegangan sebesar 5V. Sedangkan pin 3,3V digunakan untuk menyelesaikan tegangan 3,3V. Jadi, komponen sederhana yang digunakan bersama dengan Arduino berjalan di sara 3,3V hingga 5V. Jadi, tegangan Arduino itu adalah seperti itu. Di sara 5V. analog pin analog yaitu analog pin itu A0 sampai A5 pada Arduino yang digunakan sebagai pin analog yang digunakan untuk membaca sinyal-sinyal analog dan sensor-sensor. Jadi, mungkin bagi orang yang belum tahu apa itu Arduino masih ngawang-ngawang di sini. Pak Harun itu ngomong apa nanti bisa dijelaskan di simulasi. PWM perhatikan simbol tidlet di samping beberapa pin digital yaitu ada pin 3,5,6,10 dan sebagainya itu dapat digunakan sebagai pin digital biasa tetapi jalurnya menggunakan sebagai pin PWM. ARF juga kepanjangan dari analog referensi atau referensi analog selama belajar ditinggalkan pin terkadang digunakan sebagai referensi mengatur tegangan ekstra. itu kunci-kunci awal untuk tahu bagaimana Arduino dan sebagainya. Saya anggap di sini Anda sudah mengetahui Arduino saya anggap tapi nanti kalau belum kita coba simulasi Arduino. Arduino itu tidak harus punya alatnya. Kalian tidak harus punya alat bisa menggunakannya. tapi contoh kalau mau beli Arduino itu kan pisaran harganya sekitar Rp50.000 atau Rp60.000.000an ada yang yang murah ada yang sampai ke Rp125.000.000an di sini tidak ada alat pun kita bisa menjalankan aplikasi Arduino ataupun konsep-konsep yang Anda inginkan contoh membuat lampu merah mengukur jarak dan sebagainya itu bisa kalau sebelum diimplementasikan ke alat yang asli Anda harus uji coba dulu di simulator akun. Simulator di sini tidak hanya simulator yang dipakai oleh saya saja. Simulator yang di sini itu kan saya gunakan simulator tentang Tinkercad.com tidak hanya simulator itu saja. banyak jenis simulator yang ada di aplikasi Arduino itu adalah ada saya referensi atau baca-baca itu ada sekitar 10 kayak Arduino simulator software Arduino simulator Proteus yang kemarin Bu Tantri pakai itu bisa digunakan. Jadi tidak harus Arduino ini saja gitu ya ada Victorious simulasi for Arduino ada juga simulator online Arduino ada Arduino simulator Max Sim Duino ada Arduino Sim dan banyak lagi jenis-jenis simulator yang nanti Anda bisa pakai untuk percobaan kita hanya di sini menggunakan simulator Tinkercad ya Oke sebelum itu ke Arduino Anda harus memahami dulu struktur program bagaimana bagaimana proses jalan program itu ke Arduino itu tidak hanya memasang alat saja mencabut 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 tidak mungkin tadi atau ke ground ke negatif ke positif positif ke negatif tidak mungkin kalau tidak ada harus ada apa ya ibaratnya harus ada relasi atau penyambung dulu kalau tidak ada yang menyambungkan yang tidak akan jalan contoh serial real restrict input negatif yang kemarin Ibu Tantri jelaskan atau Pak Doni jelaskan tentang PLC atau tentang resistor kalau resistor itu tidak disambungkan dengan positif dan negatif dia tidak akan nyala salah satunya seperti itu kalau ini juga sama Anda harus saya yakin Anda harus paham dulu ininya kalau belum paham pasti bingung bagaimana mengoperasikan Arduino saya disini adalah struktur program yang paling dasar yang paling awam dan sama semua kuncinya ada sekitar bahasa struktur program itu sekitar 22 atau 24 struktur program kalau kita bahas satu-satu disini itu pasti tidak akan cukup waktunya jadi yang kemarin saya upload di praktikum diskrupsi Anda wajib download dulu terus modulnya di download setelah modulnya di download struktur programnya juga di download Anda baca dulu disitu nanti bisa paham maksudnya apa dan tujuannya apa oke kita bahas satu-satu ada 24 item atau 24 struktur program kalau waktunya cukup nanti Pak Abbas bisa mengingatkan saya saya jam 11 lebih saya harus keluar kampus jadi mohon diingatkan sebelum untuk sebelum untuk simulasi nampaknya kalau waktu Pak Harun terbatas saya jawab bisa dilakukan di praktikum ya Pak ya gitu aja biar pas waktunya selanjut Pak oke saya coba untuk membuka atau menjelaskan tentang struktur program bahasa Arduino ini Anda sudah dipelajari biasanya di semester 2 ataupun 1 itu dengan dulu kalau nggak salah itu ada pemograman pascal atau bahasa si nggak tahu saya lupa dosennya siapa Anda bisa kalau bagi informatika bagi informatika tapi bagi yang teknik sipil industri mesin memang belum diajari tapi saya sudah ngasih ke Google Drive saya Anda bisa download dan bisa pelajari ini aja dulu dasarnya kalau dasarnya sudah dipahami insya Allah projek apapun yang Anda gunakan gampang cepat kalau emang sudah paham yang pertama yang kunci struktur program Arduino itu ada dua bahasa pemograman itu ada dua dari dua bagian tersebut adalah yaitu setup setup dan loop apa itu setup apa itu loop bisa dijelaskan nanti di bawah dimana setup bagian untuk insya sirsi yang hanya dijalankan satu kali di awal program sedangkan loop mengeksekusi bagian program yang akan dijalankan berulang-ulang itu hanya dua itu kuncinya kalau tanpa itu tidak jalan pasti ada setup dan loop apa itu setup dan loop kita bahas disini nah mana ini oke lah pointer ini nah kita baca disini ini adalah programnya dan ini adalah deskripsi yang dibuat oleh saya bahwa fungsi setup itu dipanggil saat satu kali pemograman pertama kali dijalankan jadi untuk mengekaskan mode pin atau memulai komunikasi serial fungsi setup harus diikuti disertakan dalam pemograman walaupun tidak statementnya yang dijalankan contoh pin mode 13 output titik koma nah ini penjelasannya bahwa mengeset pin 13 sebagai output ada pin berapa pin berapa pin berapa itu banyak jadi penjelasan dari ini adalah menge-set pin 13 sebagai output yang tadi bahwa fungsi setup harus diikuti disertakan dalam program walaupun tidak ada statement yang dijalankan ya gitu loop setelah menjalankan loop fungsi setup maka secara langsung akan melakukan fungsi loop secara berurutan yang melakukan instruksi yang ada dalam fungsi loop terus menerus contoh tadi digital write pin 13 menyala apa artinya nyalakan pin 13 jadi pin 13 itu menyala gitu ya saya pengen pin 13 itu nyala atau mati keterangannya disini bahwa pin 13 apa nyalakan pin 13 berarti pin 13 itu menyala terus loop berikutnya ada delay ini pause selama 1 detik ini bebas ya tergantung selera mau 1 detik 2 detik atau mau berapa itu tergantung selera yang penting ini adalah struktur programnya ini dulu kalau Anda sudah pahami ini insya Allah selanjutnya akan gampang terus fungsinya loop ya tadi berulang makanya harus ada lagi digital write pin 13 koma low low disini adalah matikan pin 13 dari yang tadi nyalakan pin 13 yang kedua setelah ada delay contoh lampu nyala ada delay 1 detik atau saraibu setelah itu nyala lagi lampu atau mati pin 13 jadi setelah nyala mati delay lagi pause selama 1 detik jadi itu aja terus berulang-ulang fungsinya loop kalau ini baru satu lampu kalau Anda ingin lampunya banyak terus loopnya seperti ini ada pin 13 pin 14 pin 15 ataupun pin 12 terkantung selera nanti untuk simulasi itu kita akan mencoba praktikum tentang lampu merah atau proyek LED yang merah kuning dan hijau bisa menjelaskan di beberapa simulasi fungsinya fungsin setelah Anda menguasai dua itu Anda harus tahu apa itu fungsi fungsin Anda itu harus tahu bahwa fungsi fungsin itu adalah blok pemograman yang mempunyai nama mempunyai statement yang akan dieksekusi ketika fungsi tersebut dipanggil oleh setup dan loop yang tadi yang tadi dibahas di atas setelah di statement itu adalah contoh cara membacanya seperti ini contoh delay in integer atau integer V itu membuat variable atau bertipe integer terus ada V sama dengan analog itu membaca harga poimenter jadi 4 sama dengan 4 konversi 0 sampai 1.000 2.000 apa 2.000 ke 0.25 jadi ini fungsinya adalah untuk mengasih parameter atau mengasih nama statement harus tahu itu dulu terus kali itu adalah titik titik itu adalah kurung-kurawal yang banyak di laptop juga Anda kalau komograman tanpa ini nggak akan bisa memproses ini contoh kali brush ini mendefinisikan awal dan akhir dari sebuah blok fungsi apabila ketika memprograman Anda program lupa memberi kali brush atau tutup maka ketika di compiler itu pasti terdapat error itu pasti jadi harus tahu dulu berapa kalibras yang Anda buat dari awal umpama 2 ya berarti akhirnya juga 2 jadi tutup buka-tutup tukar itu sudah umum di pemograman manapun juga pasti harus menggunakan seperti itu setelah itu itu ada semikolon semikolon ini harus diberikan pada setiap statement program yang ketika buat merupakan pembatasan setiap statement program yang dibuat contoh integer X sama dengan pin 13 itu harus dideklarasikan variable X dengan internet 13 juga jadi tidak boleh lebih dari atau beda dengan pin 13 contoh di Arduino pin 13 Anda harus di komponen lainnya juga pin 13 yang ditulis oleh tidak akan dieksekusi tidak akan di-complyler sehingga tidak mempengaruhi besaran program yang dibuatnya jadi Anda mau contoh garis miring bintang mau komen apapun itu bebas contoh saya suka pengobraman Arduino atau saya ingin menampilkan lampu atau harus dikasih bintang garis miring lagi kalau tanpa itu nanti komennya tidak jalan intinya dieksekusi tidak akan di-complyler hingga mempengaruhi besaran program line comment nah sama dengan blog comment kalau line comment itu pun sama hanya saja dijadikan komen berbaris contoh saya tadi saya ingin belajar Arduino itu komen nanti di bentuk LCD itu muncul muncul jenis disana apa saya suka dengan orang mana itu muncul atau welcome selamat datang itu muncul atau di line comment jenis line comment itu banyak maksudnya Anda pengen ah di setup pertama saya pengen komen selamat datang di setup kedua saya pengen terima kasih di setup selanjutnya Anda pengen komen lagi jadi banyak nah setelah komen tadi ada variable variable disini itu banyak ada variable sendiri ada sebuah penyimpanan nilai yang dapat digunakan dalam pengumuman variable dapat dirubah sesuai dengan instruksi yang kita buat ketika mendeklarisikan variable harus diikuti serta tipe variable serta nilai awal variable contoh input variable 0 nah ini dibacanya adalah mendetivisikan sebuah variable bernama input variable dengan nilai awal dengan nilai awal yang keduanya adalah input variable analog grade 2 itu menyimpan nilai yang di analog pin 2 ke input variable itu cara membacanya seperti itu nah setelah variable ada variable stop variable ini dapat digrekrasi pada awal program sebelum void set up secara lokal di dalam sebuah function itu terkadang di dalam sebuah block statement sebuah variable global hanya untuk dapat digunakan pada semua block function nah itu ada di beberapa variable stop variable global digrekrasi pada program sebelum function set up oke terjelas nah ini ini ada data tipe nah cara membacanya adalah tipe data atau bit ini bit bit variable sama dengan 160 cara membacanya adalah tipe dapat menyimpan 8 bit nilai angka bilangan asli tanpa koma bit memiliki rank antara 160 jadi bacanya 160 bit integer disini integer itu merupakan tipe data utama untuk menyimpan nilai bilangan bulat tanpa koma penyimpanan integer sebesar 16 bit dengan rank 32 767 atau sampai min 32 768 itu menjadi 1500 nah pengertiannya bit dan integer itu adalah seperti itu jadi kalau bit adalah terdapat menyimpan 8 bit nilai angka bilangan asli tanpa koma kalau integer adalah integer merupakan tipe data utama yang menyimpan nilai bilangan bulat tanpa koma setelah ada data bit integer itu pasti yang terakhir ada long nah long itu sama long variable sama dengan 9000 nah perluas ukuran untuk integer menyimpan sebesar 32 bit dengan rank 2 juta seribu berapa jadi ini bebas angkanya mau berapa panjangnya juga berapa jadi gimana si pemograman terus float float disini adalah tipe data yang menampung nilai desimal float merupakan penyimpanan yang lebih besar dapat menyimpan 32 bit dalam rank yang diinginkan jadi lebih besar yang diinginkan array juga sama array itu adalah dapat diakses dengan nomor indeks yang terdapat dalam array dapat dipanggil dengan cara menuliskan nomor array dan nomor indeksnya jadi yang tadi bahwa saya pengen mengikutkan nomor 2 pin 2 pin 4 pin 6 pin 8 pin 10 itu harus sama di X sekarang sama dengan 10 operator aritmetika nah ini sama juga aritmetika bahwa terdiri dari penjumlahan pengurangan perkalian dan perbagian bahwa aritmetika ini wajib harus Anda tahu bahwa ada pengurangan penjumlahan pengurangan pengalian dan perbagian bagaimana caranya kalau tadi saya pengen menghasilkan tiga kali berapa kita kalikan kalau penjumlahan sama jadi ini berbentuk aritmetika dan kedua komponen assessment assessment disini adalah sama ek eik bedak ya gak apa-apa Pak Harun ya sambil menunggu Pak Harun menyiapkan laptop oke aman sebentar lagi absensi akan saya silahkan lanjut Pak Harun oke kita baru sampai ke aritmetika baru yang selanjutnya komponen assessment disini sama dengan x plus plus koma sama seperti x x ditambah satu atau menaikkan nilai x sebesar satu nah ini itu harus paham dulu bahwa nilainya sama seperti yang diinginkan di awal gitu ya comparison comparison juga sama bahwa saya pengen nilai lebih besar atau lebih kecil lebih besar lebih dari kecil atau lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan jadi ini ada comparison nah di data programan itu wajib ada kalau saya ingin jarak lebih besar kurang dari 20 meter atau lebih besar daripada kecil itu ada logika-logika seperti itunya selanjutnya ada logic operator untuk membandingkan dua ekspresi membalikan nilai balik benar atau salah tergantung dari operator yang digunakan terdapat tiga operator yaitu n or dan not ini sama dengan Pak Doni yang kemarin dibahas yang tentang VLC sama Bu Tantri juga yang dibahas tentang resistor itu wajib ada yang namanya logika operator logikanya ada n ada or dan not yang biasanya digunakan pada tip statement contoh programnya seperti ini if X lebih besar 0 dan X kurang dari 5 apabila kondisi benar terus titik koma atau titik atas kurawak bernilai kode jadi cara macanya seperti ini bernilai benar bernilai kode atau bernilai kedua dijelaskan ini yang logika N logika or if X lebih besar 0 atau Y lebih besar 0 ini isinya bernilai benar apabila salah satu dari operator pembaginya jadi bernilai benar apabila salah satu dari operator pembaginya logika 0 if tanda seru kali lebih besar 0 itu bila benar apabila ekspresi operator salah jadi itu yang harus Anda pahami dulu bahwa ada if or dan not nah ini biasanya dibahas di mata kuliah aljabar linier Anda bisa memahami tentang itu nah disini banyak juga ada contents ada true height dan sebagainya bahwa Arduino itu beberapa variable yang sudah dikenal kita sebut Constanta ini membuat program lebih mudah untuk dibaca nah Constanta ini diklarifikasikan berdasarkan yang tadi ada Constanta true dan flash flash itu adalah if true itu bahwa jenis programnya seperti ini height atau low yang tadi yang memetukkan kondisi pin 13 atau pin level height atau low ketika membaca dan menulis dari pin digital height itu didefinisikan logikanya 1 on dan 5 fall sedangkan low mendefinikasikan 0 off jadi sama ini juga cara membacanya seperti itu bahwa kalau logiknya adalah 1 menyala low nyala atau dengan daya 5 fall sedangkan low mati dengan daya logik 0 jadi 1 0 0 1 0 1 itu adalah low atau nyala mati nyala mati nyala mati kalau input atau output itu adalah dengan fungsi pin mode untuk mendefinisikan pin digital sebagai input atau output jadi wajib ada pin mode ini nah nanti pin 13 atau pin berapanya mau output atau inputnya lanjut ada yang namanya if dan else nah disini sama jenisnya bahwa sebuah kondisi apabila tidak sesuai dengan kondisi maka akan mengeksekusi baris program yang akan di elsekan jadi akan mengeksekusi baris yang akan di elsekan contoh if else input pin hike laksanakan rencana A laksanakan rencana B jadi kalau tidak mengeksekusi ke rencana A itu akan balik ke rencana B or for sendiri adalah mengulang block statement mengulang block statement yang bracketnya beberapa kali sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh setup for loopnya jadi for ini bisa diulang-ulang mempunyai tiga parameter yang dipisahkan menggunakan titik koma jadi bisa menggunakan titik koma contoh for index 0 titik koma index lebih besar pin 3 titik koma index plus plus atau counter plus plus titik koma jadi membacanya menggunakan for titik koma will itu sendiri mengulang baris perintah yang dalam bracketnya sampai ekspresi sebagai pengulangan berbaris yang salah jadi kalau ada yang salah bisa menggunakan will ini the will itu adalah tidak melakukan pengecekan pada awal setiap akhir sama ini balikannya setelah itu ada digital input output Arduino sendiri memulai pin yang berlebih digital sebanyak 13 atau sebanyak 14 dengan pengalamatan 0 koma atau 0 sampai dengan rang 13 apabila pin digital yang dibutuhkan masih kurang kita bisa menggunakan menambahkan dengan menggunakan pin yang berabel analog yang A0 sampai A5 dipungsikan sebagai pin digital input output dengan pengalamatan 14 sampai 19 atau saat ditentukan pin digital 0 dan 1 tidak bisa digunakan karena pakai dikomunikasikan dengan serial yang harus dipromunikasikan dengan inputnya jadi kalau tidak cukup di Arduino Anda bisa menggunakan fungsi tadi berabel yang analog atau bisa menggunakan bapan board ini proses digital inputnya juga sudah baca artinya bisa membaca dengan meng-set board sama dengan pin digital write atau set pin dengan kondisi menyala ini dengan analog input output sama dengan Arduino dilengkapi juga oleh pin analog yang berfungsi membaca input variable antara 0 sampai 5 atau fault dengan tegangan adisi atau analog to digital dengan 10 bit pada Arduino yang 6 pin ini berlabel analog input dengan pengalamatan 0 sampai A5 ini time itu delay Anda mau delay-nya mau berapa jenis 1.000 2.000 3.000 atau 1.2 detik itu tergantung Anda keinginannya bisa sesuai dengan keinginan Anda untuk membuat programnya release ini adalah nilai set value equal to release yang terakhir match match ini ini adalah dua variable yang mengembalikan nilai yang paling kecil jadi kalau saya pengen membalikan volume min nilai dengan 100 atau ini membandingkan dua variable yang mengembalikan nilai yang paling besar sama di balap-balikan ini random mix hilangan acak pada range yang dibatasi oleh angka minimal dan maksimal kalau pengen tahu mengeset nilai ke nilai acak antara 1000 itu Anda bisa minimalnya 100 maksimalnya 200 jadi antara membaca 100 antara 100 dan 200 tidak boleh membaca 300 lebih karena kita sudah batasi antara 100 dan 200 jadi 101 102 103 104 dan sebagainya sampai 200 200 serial begin ini adalah open serial pod dan set serial ini adalah diikuti oleh karakter engineer dan lain fred CSR jadi namun lebih sering digunakan karena setelah set data dikirim diikuti enter untuk selanjutnya ditampilkan baris atau aleninya baru dibawahnya sehingga bisa memudahkan dalam membaca pada serial monitor nah ini perintah jadi serial titik perintah 100 dia mengirimkan 100 dan diakhiri jadi yaudah 100 ya diakhiri 100 nah itu struktur program yang ada di di Arduino jadi Anda bisa melihat sejauh mana struktur program-programnya Anda bisa baca kalau emang belum paham apa yang tadi saya jelaskan itu pasti yang di luar informatika masih belum paham apa itu yang tadi yang Pak Harun bicarakan karena ini adalah struktur program yang tadi saya jelaskan ini adalah struktur program yang ada di Arduino jadi kalau ada mau yang ditanyakan dulu boleh Pak Abas sebelum kita share untuk simulasinya silakan audio barangkali ada pertanyaan yang penting itu adalah ini yang penting yang harus dipahami adalah ini dulu kalau tanpa ini program pun tidak jalan yang selainnya itu adalah logika kita sendiri kita mau pakai apa pakai apa dan sebagainya itu logika kita sendiri tapi harus tahu dulu kalau contoh yang lain juga saya apa ya saya pengen lihat buah mangga buah mangga itu manis ya nah kalau dilihat dari bayangan saya itu enak kan buah mangga tapi pas dilihat kenyataannya dia ada busuknya ada apanya harus dilihat dulu tahu dulu strukturnya oh buah mangga itu lonjong atau bulat jadi bisa membayangkan oh ternyata rasanya seperti ini nah sama di Arduino juga kalau kita belum bisa membayangkan belum bisa memakai saya mau ngerjain apa harus tahu dulu jadi konsepnya oh saya pengen belajar menyalakan lampu konsepnya gimana lampu itu ada mati dan nyala nah kalau konsepnya itu berarti Anda harus pakai apa ya tadi setupnya itu paling gampang ada setup dan loop yaudah berarti kita harus berpikir setup dulu setup itu bagaimana loop itu bagaimana setelah itu bisa beri eksekusi ke jenis pemogramannya ada yang mau bertanya silahkan ada yang raise hand Kang Ilmi silahkan open mic Kang Ilmi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh perkenalkan saya Ilmi dari teknik informatika saya izin bertanya Pak boleh di bagian re yang tadi itu kan kita mau mengambil nilai 10 ya berarti untuk indeks awalnya itu di Arduino Arduino berawal dari angka 1 Pak bukan dari angka 0 ya angka 0 oh dari angka 0 Pak jadi bukan membaca angka 1 berarti membacanya angka 0 Arduino itu baik Pak terima kasih artinya cara membacanya jangan terkecoh dari angka 1 biasanya errornya disitu banyak kebanyakan membaca di angka 1 padahal Arduino itu bisa membacanya di angka 0 ya lanjut silahkan Kang Dendi mau bertanya nanti absensi dibagikan ulang nampaknya belum ada lagi pertanyaan Pak Arun boleh dilanjut ke simulasi dulu mungkin belum bisa bertanya mungkin masih bingung apa itu pengobraman mungkin ya karena disini ada yang mahasiswa baru juga ada yang sudah lama dan ada yang lagi nyusun tugas akhir juga jadi mungkin bisa harusnya yang bisa nyusun tugas akhir nih bisa diskusi dengan saya disini artinya Pak Arun kalau membaca seperti ini apa artinya bisa kalau saya tidak bisa menjawab disini mungkin nanti saya akan ke ahli pemogramannya itu ada di dosen informatika itu ada dan terus selanjutnya kalau memakai bahasa pemograman Python nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh panenu dengan perkaitan dasar pengenalan pemograman Python kalau kalau emang belum banyak bertanya disini tapi saya ingin ada pertanyaan dulu dari teknik sipil mesin dan industri kira-kira apakah yang saya jelaskan itu paham atau emang tidak paham karena mungkin di semester 1-2 belum dikasih materi tentang pemograman boleh ada yang masih belum paham Pak gimana masih belum paham pasti karena baru pertama kali Pak betul masih proses betul tadi saya juga memahami bahwa pasti ada kegawaan atau kebingungan disini saya harus bisa apakah sipil harus bisa bahasa pemograman atau mesin harus bisa bahasa pemograman industri harus bisa pemograman itu wajib untuk tahu untuk semester semester sekarang atau mahasiswa sekarang wajib harus bisa semua kenapa karena dari pusat atau pemerintah pun harus belajar minimal tahu struktur programnya kalau emang tidak bisa menjalankannya tapi minimal tahu oh ternyata badannya pemograman itu seperti ini kepalanya tadi set up badannya adalah set up look akhirnya adalah statement dan sebagainya itu harus tahu dulu basicnya itu kenapa diwajibkan Anda harus memahami karena di dunia yang akan datang itu banyak pemograman atau teknisi biarpun Anda tidak bisa tahu saya juga saat ini saya tidak bisa memprogram tidak bisa memprogram tapi minimal tahu dasarnya oh dasarnya ini dasarnya tidak secanggih yang apa yang diharapkan saya tadi yang sekarang lagi banyak booming itu yang dibimbing mahasiswa-mahasiswa saya ada yang bikin serjarah ada yang bikin arduino ada yang bikin mimpusan itu kan menggunakan logika-logika yang di luar nalar kita jadi kalau Anda ingin belajar hanya ingin belajar mengetahui struktur program ya tadi modul yang tadi jadi struktur program bahasa pemograman arduino jadi harus dipahami dulu terus maka dari itu kalau ada yang belum paham atau yang sudah paham bisa sharing saja di sini kalau ingin Pak saya pengen lebih paham itu bagaimana caranya tidak satu SKS ini tidak hari ini tidak langsung jadi atau tidak harus langsung bisa di pertemuan ataupun di webinar ini kita perlu proses saya juga enggak harus bisa pasti ada prosesnya ada pembelajarannya saya belum menyangkut tadi belum bisa belum menyampaikan bahwa selain ini juga ada yang namanya data sheet apa itu fungsi data sheet Anda bisa googling atau bisa cari informasi data sheet tentang sensor apa jadi harus tahu dulu kalau sensor jarak berarti data sheet apa itu buat menyambungkan antara pin 1 pin 2 dan pin 3 selanjutnya kita masuk ke simulasi ini oke berarti teman-teman teman-teman sudah sambil kita diskusi sambil membuka layar Anda ambil mendengarkan coba membuka kita logat dulu punya Anda Anda buka dari awal dari awal seperti ini ketikan pinkertrade.com halo teman-teman yang apakah sudah ada yang menjalankan halo sudah sudah ya artinya disini bukan saya aja kita butuh interaksi antara teman-teman yang disana teman-teman bapak ibu yang disana dengan diri saya artinya kalau tanpa ada interaksi itu tidak akan jalan artinya Anda bisa lihat modul yang saya bagikan juga Anda bisa download di academy edu atau di google graph yang saya bagikan Anda bisa langsung sit-in atau join class atau start bebas mau menggunakan yang mana saja coba ini akan tampil seperti ini Anda mau pilih yang mana education atau non bebas cari aja yang kalau ini sebagai education ini kalau di ini kalau join class Anda bisa join disini ini join class apa fungsinya Anda bisa disini ada kelas juga nah setelah itu Anda masukkan disini email saja email dan call Anda wajib membuat email kalau Anda sudah punya email Anda langsung membuka email tapi kalau belum punya Anda harus create akun sudah sampai sini sampai sini ya lanjut Pak oke lanjut ya artinya kalau sudah ini anggap saya sudah punya akun kalau belum saya coba buka ini ini yang belum punya akun Anda harus daftar dulu biasa negara apa dan sebagainya ulang tahun Anda dan sebagainya setelah itu next kalau sudah didaftarkan simple daftarnya juga setelah next Anda akan masuk di pilih emailnya apa email ini apa kita contoh saja ini ngarang next Anda masukkan username password dan email ini setelah itu langsung jadi ada pemberitahuan ke email setelah beres email Anda masukkan emailnya setelah itu next passwordnya passwordnya jangan lupa yang tadi Anda masukkan jangan lupa kalau memang lupa password tinggal forget saja nah ini tampilannya tampilan dari Tinkercad ini Tinkercad ini tidak hanya untuk simulasi Arduino ada yang namanya tiga dimensi juga buat anak mesin sipil bisa nih membuat blok-blok seperti ini kita contoh untuk desain untuk tiga dimensi tapi kita tidak akan membahas seperti ini ini bisa digunakan untuk anak-anak mesin sipil atau apa proses cara kerjanya sama yang akan nanti dijelaskan kita tidak membahas yang tiga dimensinya kita akan membahas tentang circuitnya kita ada disini ini tampilannya kita pilih ada tiga dimensi ada circuit ada kode blok dan listen kalau ada mempunyai profil ini profilnya kita masuk ke circuit bagi yang mau tentang Arduino nah ini adalah salah satu projek yang sudah saya buat ini ada projek praktikum juga yang sudah saya bagikan di modulnya ada programnya tiga copy paste saja kalau memang belum tahu copy paste di modul yang saya kasih sama juga struktur programnya juga tadi sama dengan struktur program bahasa Arduino ini jenis-jenis yang sudah saya hasilkan nah untuk pertama memulainya Anda harus create new tampilan dari create new ini adalah modelnya seperti ini ini papan bloknya jenisnya banyak tadi ada ini ada basic ada basic ada basic ini bagaimananya ini adalah komponen-komponennya ini adalah rotasi untuk memutar jenis contoh cara kerjanya tinggal gampang klik drag ke sini contoh ini adalah transistor transistor itu bagaimana cara ngitungnya transistor bisa menggunakan angka 1 atau yang tadi hutantri saya biasanya transistornya 220 resistor 220 ohm nah ini jenisnya beda warnanya beda tadi kalau hutantri cara menghitung resistor di hutantri saya kurang paham juga untuk cara menghitung rumus resistor itu ada di waktu pas hutantri menjelaskan sama ini yang yang kata hutantri itu yang jadi membedakannya adalah warna ingat-ingat ini warnanya kita zoom untuk memperbesar zoom warnanya merah merah coklat kalau kita ganti transistornya menjadi 330 ohm juga itu pasti akan berbeda warnanya menjadi kuning-kuning coklat jadi di sini Anda lebih dipermudah lebih di dienakin namun bahasa Sundaram lebih dipermudah jadi kalau angka 1 tadi warnanya seperti ini ini untuk menghitung tegangan biasanya kalau tegangannya terlalu besar pasti akan lampu akan pecah dan sebagainya kita tidak membahas tentang tegangan seperti itu nah ini contoh salah satu nama resistor di sini jenisnya mau diganti juga gak apa-apa resistor akan namanya menjadi resistor tegangannya diganti nah ini bisa dirotasi mau miring mau kanan mau kiri kanan kanan kiri bisa dirotasi seperti ini atau tadi undo bisa ini jenis untuk atau di delete secara delete seperti ini atau undo lagi bisa kembali lagi ini adalah line comment tadi bisa menggunakan resistor ini line comment bisa di delete juga nah maksudnya anda bisa menggunakan program ini bukan hanya mahasiswa orang SD ataupun SMP ataupun SMA bisa menggunakan ini tanpa harus menggunakan coding nah saya kasih bocorannya saya ingin ini masih basic ada resistor LED ada kapasitor ada baterai ada board ada Arduino ada mikroservo ini banyak yang anda inginkan ada sensor ultrasonic ada peer jadi gak harus beli alatnya gitu ya anda gak harus beli alat sebelum anda beli alat kira-kira saya pengen merancang apa oh mengerancang lampu merah oh mengerancang sensor jarak bikin aja dulu nih simulatornya disini setelah anda bisa komogramannya jadi baru beli alatnya nah kenapa kalau waktu dulu belum ada software-software seperti ini itu kita masanya masih langsung beli alat ya beli Arduino harganya 65 ribu atau sampai ke 150 ribu terus beli resistor beli kabel jumper , beli papan boardnya kita sambungkan colok-colok kalau memang tahu logikanya itu bisa pecah bisa mati lampunya ganti lagi lampu memang murah di Wijaya juga banyak untuk LED lampu seperti ini di Wijaya banyak ini lampu seperti ini di Wijaya banyak harganya juga 500 vera kalau nggak salah nah disini lampu lampunya mau apa mau green mau yellow mau orange mau blue itu bisa digunakan disini bisa diganti atau bisa diganti dengan jenis yang ini juga nah ini nama lampu lampu juga sama bisa diputar-putar sesuai dengan apa yang dia inginkan oke kalau udah delete lagi nah itu juga sama nah kita bahas disini ada Arduino kalau kalau Anda lupa saya pengen cari Arduino cari aja ketik R nah ketik akan muncul jenis-jenis Arduino biasanya banyak kalau apa lagi resistor tadi atau board nah coba kita board nah muncul jenis-jenisnya jadi nggak harus ngetik cari satu-satu gitu ya Anda pengen apa tinggal ketikan saja disini kita langsung untuk proyek dasar Arduino cari Arduino nah ini Arduino yang sudah disetting oleh simulatornya atau oleh ting-ting kerketnya contohnya adalah yang standar kita lampu nah ini bisa ditarik bisa di zoom nah tadi yang dijelaskan apa bisa kita jelaskan dulu atmega atmega itu yang disini yang disini atmega ini yang saya yang saya jelaskan pin-pin-pin-pin-pin itu yang ini ada pin analog analog in ada analog digital atau PWM ini disini pin nah yang fungsinya tadi ada ground ada lima volt ini disini nah ini yang sudah disediakan oleh Arduino nya nih sudah disediakan oleh tinker keretnya anda coba lihat disini lampu lampu kondisi namanya L1 dengan kolor warna merah disini Arduino Uno menggunakan R3 dia menyambungkan ground dengan pin 3 kita coba simulasi apa ini nah ini disini ada kode ada simulasi ada ekspor data contoh ya simulasi apa ini nah ternyata menyala tuh nyala mati nyala mati nyala mati jadi yang saya ingin yang tadi jelaskan bahwa anak SD juga bisa seperti ini ini kodenya sudah ada stop dulu sebelum lihat kodenya nah kode itu ada macam-macam ada kode block ada block text jadi nyambung block text dengan text ada yang text-nya saja nah biasanya orang informatika atau orang mahasiswa sok bingung pak kalau menggunakan block 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 program biasanya langsung langsung file setup loop dan sebagainya yang tadi dijelaskan bahwa tadi harus ada kunci file setup dan file loop kalau ini ini hanya komen tidak akan mengeksekusi programnya ini komen ya tadi ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah saya ingin menyalakan pin 13 Arduino dengan lampu dengan lampu LED ini bahasa Indonesia di barat seperti itu jadi saya ingin menyalakan lampu LED dengan warna merah atau ingin menyalakan Arduino dengan lampu LED itu kodenya nah saya ingin tahap awal dulu block dan text kalau text kalau blocknya aja gampang nah ini anda tinggal menarik drug yang diinginkan contoh disini ada kita hilangkan nih set nyala ya dan mati jadi hanya lampu nyala dan mati ini ya contoh saya coba akan hilangkan caranya delete ini otomatis akan menghilang ini fungsi untuk delay delay bisa melihat disini delay bisa lihat disini nah ini delay komen-komennya contoh delete lagi ini juga delete ini juga delete otomatis hilang si komoprogan itu hilang yang ada hanya setup dan delete saya ingin mempelajarkan dulu untuk anak SD anak SD cuma tarik ini dia akan muncul pin LED LED output berapa tadi kontrolnya kalau enggak dimasukkan dulu kontrol delay gitu kan setelah ini sama juga setup juga nah yang ini yang nyala ya kita ganti high glow ini nyala kalau ini yang mati ini delaynya seribu sama kontrol juga loop ke atas lagi ini loop untuk menyala sama kita coba di simulator klik dulu ininya coba kira-kira nyala enggak nah sama kan ini logika dasarnya seperti itu nyala mati nyala mati jenis transistornya berapa 220 ohm nah kalau saya ganti coba 500 coba pecah 600 pecah kira-kira stop dulu ganti dulu kalau emang sudah diganti kira-kira 600 pecah enggak masih nyala karena apa karena ada fungsi untuk disini gitu jadi enggak akan pecah balik lagi eh kode ini transistor balikan lagi ke 220 kalau masih ukuran ohm masih aman kayaknya tapi saya pengen coba ukurannya 500 harusnya sih harusnya pecah 500 dengan ukuran ini coba sini oh ini beda nyalanya redupnya beda dengan resistor yang eh resistor dengan yang ukurannya beda stop dulu ini resistor yang 500 dengan kaom beda ya jadi jenis-jenisnya juga beda nah ini lebih terang yang tadi coba disimulasikan lagi ini dasar yang sederhana banget kita back lagi delete tinggal delete aja gampang ini mas reset nah kita ingin cara menyambungkan dengan papan box ya coba kita menggunakan simulasi yang sudah ada di modul Anda ingin menjalankan lampu merah yang ada di modul ini ini persis yang ada di modul Anda itu di modul itu siapkan dengan kalau mau lihat database yang ini komponen-komponennya siapkan dengan Arduino Unut R3 1 LED 2 LED warna merah 1 warna kuning 1 warna hijau dengan resistor 3 dengan ukuran 330 ohm harusnya ini harusnya ohm ini masih kita balik lagi kita bisa lihat sini resistornya kita coba dengan ohm dulu akan warnanya beda lihat dulu sebelum Anda ini diagram blocknya atau diagram block tank text logikanya aja dulu ya sama logikanya adalah setup dan kita kita akan menghapus dulu ini yang sudah ada di kita kita coba delete dulu lah mana yang harus di kabel itu fungsinya apa kita delete atau jangan di delete kita bikin project baru ya dengan kondisi program seperti ini oke kita masukkan berarti nanti dengan project yang tadi jika Pak Harun benar jam 11 ada agenda dapat menit lagi Pak waduh iya ya tapi coba lah coba-coba untuk simulator yang tadi lampu merah aja dulu kita menggunakan Arduino 3 oke seperti ini kita menggunakan watchman seperti ini oke oke bisa ditarik bisa di ini setelah itu kita masukkan yang dibutuhkan kita bisa dikasih nama juga ataupun tidak ya kita masukkan yang dibutuhkan apa yang dibutuhkannya tadi LED yang 3 jenis oke kita kita ubah warnanya ini LED LED 1 ubah warna merah oke LED 2 ganti warnanya menjadi kuning LED 3 ganti menjadi warna hijau biru atau biru lampu merah sama hijau ya green berarti oke nah bagaimana Anda tinggal narik ground ke positif atau ke negatif ya itu biasanya ground ke kita kita tarik ground ini ke posisi negatif nah jenis kabel ini bebas Anda mau menggunakannya kabelnya warna apa biasanya yang namanya ground negatif samakan dengan posisi warnanya jenis keganti kabelnya adalah ground cara membaca ground itu ke samping kita lihat ada biru itu cara membacanya ke samping kalau yang ini cara membacanya ke bawah mau penerapannya dimana saja cara membacanya nyambung setelah itu kita sambungkan dengan 5 volt yang nyoret ada yang nyoret boleh setelah itu kita sambungkan dengan 5 5 volt juga masukkan posisinya ke samping ke atas kalau kita jalurnya ke atas kalau ini warna merah boleh diganti kesukaan Anda warna apa sama enak kalau sudah ketemu bisa lebih bagus kalau negatifnya di atas positifnya harus di sini jangan positifnya di sini nanti tidak nyambung karena ini ada pembatas kalau positif Anda menggunakan kapal di sini harusnya positif juga di sini sekarang masukkan ke resistor resistor sama harus 3 ini ukurannya 220 ohm ini juga sama nanti dulu 220 ohm ini juga ini juga sama 220 ohm nah posisinya menyambungkannya gampang ini posisi ke negatif ini nih oh biar gak pusing harusnya kabelnya di bawah oke saya ulangi ini posisi kabelnya yang di bawah aja saya lihat dulu maksudnya biar gak pusing posisi ente kabelnya di sini menggunakan jalur bawah jangan jalur atas sama-sama mau jalur atas jalur bawah sama aja tergantung posisi yang enak maksudnya ini mah buat transistor lebih enak aja transistor tarik ke negatif dimana saja sembarang pengen terserah selera anda posisinya dimana saja negatif ini juga ke negatif ini juga ke negatif nah ini lihat ada tanda bengkok anoda ini ini ada posisinya negatif dan positif coba anda masukkan di sini ini kabel jalur ke negatif coba dulu apakah kebalik atau tidak ini juga sama diterapkan di sini ini diterapkan juga di sini terus kita tarik ground-nya atau pin-nya bebas antara pin 13 sampai pin 1 atau pin 0 kita menggunakan pin 13 di warna merah ini berarti kasih warna green itu bebas warna tergantung selera yang kuning harusnya warna merah juga biar yang ground ini hitam yang ini menggunakan lampu karena lampunya merah menjadi merah yang ini pin 12 itu kuning sama posisinya di ini kita ganti warna kuning terakhir pin 11 menjadi hijau ini desainnya seperti ini tadi beda dengan apa yang didesinkan dari awal artinya coba kita melihat kodenya lihat kodenya set up kode blok kalau bloknya bisa dilihat kode-kodenya tapi saya pengen menjelaskan blok dan teks jadi mahasiswa bisa belajar tentang kode ininya juga bukan hanya bloknya saja ini coba cara menge-setnya ya tadi awal bahwa kita harus punya logika untuk nyala mati nyala mati nyala mati kita harus tahu dulu kita dilet dulu kita hilangkan dulu dilet block ini juga dilet sima dilet kalau mau menggunakan blok dan tool Anda bisa menggunakan copy paste yang di modul saya masukkan copy paste disini bisa juga bisa jadi Anda jangan pusing-pusing kalau tidak tahu bagaimana menjalankan sensor jarak Anda langsung cari codingnya juga di google udah banyak tinggal copy paste paste disini tapi saya ingin disini adalah menjalankan dasarnya dulu tadi bahwa logikanya adanya logiknya Arduino itu ingin menyalakan lampu antara merah kuning dan hijau dengan ground dan 5V kita ganti 5V sama saja kita ganti 5V kita coba untuk mengeksekusinya sama dengan set pin tarik gerak itu otomatis disini kita set pinnya dulu kira-kira tadi yang warna merah pin 13 pin 12 dan pin 11 ingat-ingat kalau pinnya salah itu enggak mungkin nyambung nantinya ingat-ingat kita set pin pin 13 cari ini pin-pin yang tadi pin 13 nah ini otomatis disini pin mode 13 output di let right pin 13 menyala mau menyala mau mati disini logikanya kita akan menyalakan lampu merah set lagi kalau mau pakai tinggal enter disini ketikan saja kalau mau pakai diagram block juga pakai tarik drag ini sudah lagi pin ini juga ada pin pin 12 saya menggunakan pin 13 12 dan 11 nyalakan posisi lampu menyala kita matikan karena saya pengen merah nyala kuning nyala hijau nyala nantinya sama drag lagi pin seberapa pin 11 ini posisinya mati ini cara panogramannya juga sama disini void setupnya kalau anda boring gak mau coding ini tinggal drag drag saja di block kode harus ada proses kontrol disini ada input ada match ada nation ada variable jenisnya banyak variable disini keinginan anda untuk mencari apa saja ada disini kita kontrol fungsinya kita menggunakan wide sini ini ini adalah delay 1000 milis 100 oke saya bahas ini balik lagi setelah setelah itu menyalakan lampu apa lampu kuning set juga disini oke jangan lupa diset ya jangan langsung di drag drag semua tapi kalau kalau di drag semua si pemograman ininya nggak bisa baca langsung di kasih pin kalau sudah di kasih pin akan otomatis membaca kalau hanya di drag langsung nantinya tidak di kebaca oke sama pin 12 drag lagi pin 11 jadi ada tiga lampu berarti harus membuat tiga komponen tinggal menyalakan logika disini setelah nyala mati mati disini harus apa harus mati oke betul di tengah-tengahnya harus mati atau nyala menyala oke yang ininya mati atau nyala mati oke bagus itu logikanya ya setelah itu kita set lagi pengulangan lagi loop lagi atau repeat lagi tarik lagi drag oke ini sudah ada nih logikanya nah masuk lagi set lagi pin pin tarik lagi sama jangan langsung ditarik semua nanti kita baca set dulu pin 13 tarik lagi pin 12 pin 12 tarik lagi pin 11 nah kalau ini bisa dimainkan logikanya nah disini logikanya warna hijau mati atau nyala ini mati oke yang ini mati atau nyala mati mati yang ini berarti nyala nyala kita kasih lagi looping kalau nggak di looping berarti mati di posisi yang hijau kita laksi kontrol looping oke nah delay ini bisa diganti mau 10 mau 11 ataupun 1 kita pakai 1 dulu kita coba membaca disini yang tadi kata Pak Harun di struktur program bener atau nggaknya disini nih ya oke kita coba menyalakan oke ini berarti ada ada kesalahan ya biarkan dulu kita cobain dulu nyala atau dulu ya kalau emang tidak nyala nanti ada perbaikan antara positif dan negatif yang ini coba dulu kita nyala atau tidak tengah jahat dulu oke posisi ya nggak nyala oke ada apa disini kita coba stop ternyata salah penyemasangan resistornya harusnya di panjang ya oke ganti ininya di sebelahnya nah oke ini juga sama resistornya di angka yang kakinya yang panjang oke oke sudara 11.10 barangkali janji parun oh siap ini barangkali oke coba di compiler atau di start simulation oke nyala kuning hijau balik lagi merah kuning hijau 1 delay delaynya 1 detik kita stop kita ambil yang 3 detik 3 tinggal ketikan aja 3 nggak repot-repot ya pengulangannya ketiga lagi oke save nggak usah di save udah otomatis langsung ke start 1 2 3 1 2 3 nyala kuning hijau 1 2 3 nah ini paling dasar jadi kenapa saya sangat suka Arbino ternyata banyak simulasi yang enak juga gitu kalau lagi busing kerjaan ataupun busing apa ah iseng aja bikin proyek kira-kira pengen lampu apa atau pengen sensor apa atau apa ini yang paling sederhana kalau pengen ini sudah stop ini adalah praktikum yang Anda di diskrupsi jadi modul yang saya bagikan itu sama jenis tampilan model garis ini itu tergantung orangnya biasanya kalau orangnya rapi orangnya ini biasanya rapi pengen dimacam-macam mau ditarik ke atas tarik ke bawah jenis kabelnya nah ini itu boleh apapun selera Anda jenisnya selera Anda artinya tidak hanya fokus ke ininya saja sama saja kalau di start juga mau di bengkok-bengkokkan kabel tetap nyala yang penting sesuai dengan pinnya saya ingin mencoba kalau seandainya Pak Harun kalau pinnya salah gimana oke saya coba tadi saya menggunakan pin 1 pin 13 pin 12 dan pin 11 coba saya pinnya 10 itu tidak sesuai dengan alur yang di Arduino gunakan pin 10 semuanya pin 10 kalau seandainya lupa apakah nyala atau tidak kita eksekusi sekarang pin yang hijau lampu yang hijau itu gak akan nyala karena tadi beda pinnya yang nyala adalah merah kuning kenapa tidak nyala ya tadi ternyata Pak Harun atau saya menggunakan pin 11 dan masuk ke report ini kita stop dulu masukkan ke kodenya tadi nah ternyata salah kodenya atau salah pinnya masukkan nah kalau di Arduino aslinya itu lampunya pecah biasanya mati gitu gak bisa kepakai lagi bisa diganti karena harganya murah jenis-jenis percobaan ganti-ganti pin 11 pin 11 pin 11 oke eksekusi lagi benar atau nyalanya kalau tadi diganti pinnya merah kuning hijau ya itu kita gak usah nge-save nih gak usah kalau mau ngasih nama disini hasil percobaan percobaan pertama udah nanti akan ganti lagi namanya nah pertama gak usah di-save otomatis ada kita langsung ke tampilan ini saya pengen lihat hasilnya Pak dimana otomatis nih hasil percobaan ya jadi kalau Anda mau di-delete juga delete mau share mau duplikat atau apa bisa disini mau di duplikat juga bisa mau poperti lihat bagaimana caranya dan sebagainya mau di apa di privat atau apa di publik boleh nanti orang lain kalau bisa lihat publik bisa lihat semua kalau hanya kita saja kita disini jadi biasanya kalau hasilnya kita bagus banyak di-share oke kita masuk ke share praktikum yang itu pengukuran jarak ini hanya saya mengenalkan saja programnya sudah ada Anda tinggal ikuti langkahnya ikuti langkahnya kita kecil ikuti langkahnya seperti ini ini membutuhkan Arduino Uno satu resistor dua satu lampu ultrasonic dan lain nah ini langkahnya sama kita jalankan simulasinya apa fungsinya kita kalau mau sensor ininya klik nah ini ada oke saya stop dulu karena terlalu dekat disini saya gering nah oke ini untuk mengukur jarak kayak model alat-alat mobil otomatis biasanya ini posisi mati semua nyala nih nyala merah kalau kita kesini ini yang hijau nyala yang merahnya mati ini menandakan sensor kita lagi jalan kalau di lebih dari berapa nanti lihat programnya ini mati ada delay nah ini mati oke kita lihat programnya kita kenapa nge-setnya programnya bukan diagram block kita menggunakan langsung text kita lihat integer penajar juga ada kita lihat bahwa kondisi lampu light itu nyala dengan mati ini ada permainan antara if dan else antara dua ini harus menggunakan if dan else yaitu kurang dari atau kurang sama dengan 50 itu akan nyala kalau logikanya lebih besar 50 dia akan else-nya adalah itu mati di pin 13 kalau if-nya itu lebih besar di 50 dia akan nyala warna hijau gitu ya nah oke kita lihat tadi kondisinya seperti ini itu programnya kita nyalakan oke ini lihat jaraknya ini ada angka 14 cm 40 50 di atas 50 hijau kita merah merah nyala ya nah itu simulatornya yang modul yang kedua modul yang ketiga itu pengukuran jarak modul yang ketiga programnya juga sudah ada di modul modul yang ketiga itu adalah smart gate pintu ya nah serpo ini menggunakan serpo oke jenisnya bisa lihat Arduino Uno R3 precision micro serpo ultrasonic sensor oke disini bagaimana prosesnya kita lihat star code atau star simulation ini kita mutar dulu serponya ini diam ini anggap pintu buka tutup buka tutup klik ininya ini posisinya di nutup seandainya atau dibalik kita yang merah ini akan mutar akan dibuka atau nutup itu bahasanya ini akan kalau posisi yang hijau lagi dia akan balik lagi nutup lagi ini anggap pintu buka tutup atau saluran air itu bebas tergantung anda yang di pikiran anda saya inginnya seperti itu kalau warna merah disininya dia akan nutup oke akan mutar serponya kalau warna hijau buka ini delaynya seperti itu oke kita stop logikanya kodenya apa bagaimana nah ini kodenya anda menggunakan serpo pin mode ini adalah komen bisa saja tuh ini kode ini anda sudah bisa copy paste di modul kalau emang copy paste langsung di text jangan sampai ada dua kalau contoh saya pengennya di blog kode pak itu harus milih salah satu kalau dibikinnya di blog akan gak akan hilang textnya tapi kalau bikin di text otomatis kalau udah pindah di blog akan hilang textnya gitu ya nah ini di modul yang ketiga di yang untuk saat ini ada pertanyaan dulu gak sebelum kita masih tugas karena waktunya udah mulai habis nih silahkan layiskan atau ajukan langsung yang mau bertanya oke silahkan Kang Faja baik pak izin bertanya untuk pemasangan yang resistor itu sembarang ya pak ya betul dan pemasangannya di yang kaki panjang yang itu betul baik pak terima kasih oke artinya anda bisa sebelum ngetes itu anda iseng-iseng ya karena menggunakan lab kita menunggu hasil tergantung jaringan juga ya jadi beda dengan software yang kita download setelah itu bikin simulasi ada di simulasi di Arduino IDE nya juga ada ya jadi itu software tidak menggunakan web nah kalau tidak ada lagi pertanyaan saya ini tugas saya nih itu di modul kalau nggak salah saya nggak nge-print anda wajib membuat tugas kelompok ya caranya membuat seperti ini saya sengaja kodenya tidak dibuka dan tidak di-share di anda karena ini untuk tugas kalau di-share juga anda bisa lihat nggak usah tugas ya cuma saya ingin menjalankan saja komponennya adalah seperti ini komponen sudah di-share di modul ada apa saja ada apa saja tampilannya kan disitu jelas buat rangkaian simulasi Arduino anda harus membuat seperti ini tidak harus kabelnya sama dengan saya yang penting nyala anda mau kabelnya acak-acakan tadi itu warna kuning warna hijau warna apa itu bebas jadi tidak ada harus sama yang saya inginkan adalah coba simulasi coba simulasi saya inginkan LED ini dengan lampu ini harus sinkron kalau lampu hijau nyala berarti ada tulisan kalau lampu kuning nyala harus ada tulisan kalau kuning birunya harus ada tulisan oke kita sabtar nah warna apa biru saya suka belajar Arduino warna kuning praktikum diskrupsi warna hijau nama anda Harun Sujadi balik lagi warna biru saya suka belajar Arduino warna kuning praktikum diskrupsi warna hijau nama anda ini nama saya nah itu logikanya simpel mudah mangga itu buat tugas kelompok anda bagaimana prosesnya bahwa saya menampilkan nama Harun Sujadi ini harus nyala saya suka belajar Arduino warnanya harus nyala jadi logikanya ini adalah mati nyala mati nyala dengan menyambungkan logika LCD nah disini ada pertanyaan untuk tugas ya itu Pak Dadan apa mau ditanyakan Pak Dadan untuk itunya Pak mohon maaf saya teknik sipil ya Pak jadi kurang paham sama istilah-istilahnya tapi kayaknya saya tahu saya kenapa iya Pak saya dulu sering main sama Bapak aduh suka film nih jagoannya Pak Barstian pasti tahu nih dengan Pak Dadan dulu sama waktu di EG-nya Pak Rija Pak betul saya tidak asing dengan Pak Dadan ini saya dimana kenalnya tapi dengan Pak Barstian itu solat banget mungkin ya Alhamdulillah bisa diperkenalkan di sini main dong di kampus siap insya Allah Pak aduh aduh saya senang banget ada temen lama bisa bergabung apa Pak Dadan ini Pak berarti kita buat yang kayak tadi ya Pak simulasi kayak lampu merah cuman kita tambah LCD aja gitu Pak betul artinya logika lampu merahnya kan sudah ada ya tinggal logika LCD ini cara menyambungkan lampu merah apa lampu ini menyambungkan dengan kata-kata ini gimana khusus Pak Dadan bisa khusus langsung ke ruangan saya jadi malu saya ada Pak Dadan enggak Pak izin oke luar biasa ya Pak Dadan transformasi Pak Harun jadi berbicara sekarang luar biasa lebat sekali Pak dulu yang enggak bisa apa-apa ya Pak Dadannya saya sukanya main ya jadi temen-temen bisa lihat kalau mau curhat dengan Pak Dadan ini saya dulunya seperti apa gitu ya jadi bisa luar biasa Pak apa misinya dan sebagainya oke oke Pak Harun gimana kalian ingin ditanyakan masih ada waktu Pak Harun ya masih sih masih kepenyingkiran jepun anak biasa wajiban orang tua ya oke sambil menunggu yang nanya berikutnya yang berhak mendapatkan voucher berarti ada Kang Faza sama Kang Ilmi ya nanti saya jatri untuk gimana cara mengambil vouchernya apakah masih ada pertanyaan yuk prodi yang lain kalau informatika saya yakin jago-jago lah untuk membuat seperti ini tapi kalau prodi mesin sipil industri saya takutkan itu masih blank ini gimana ya gitu kan ini bagaimana karena ini beda dengan konstruksi yang lain kelompoknya random Pak kalau untuk mahasiswa baru tidak ditagi tugas ya Pak ya untuk yang praktikum saja ya Pak ya ya betul tapi bagi-bagi yang mahasiswa baru pengen konsultasi ingin belajar Arduino kami membuka kelas kok di ruangan Jarkom Pak jadi kelas robot ya jadi hanya iseng-iseng untuk mengentau ingin belajar atau menyalakan lampu langsung dengan praktiknya juga sudah ada alatnya jadi kita membuka kelas nanti tergantung anak-anak yang akan mengajarkan biasa kalau saya mau di belakang layar komunitas siapa ya yang diaksum oleh kakak-kakak kelas termasuk ke himatik juga bisa membantu di 4 intinya prodi mesin prodi sipil prodi industri jangan sungkan-sungkan kalau ingin menggeluti dengan Arduino jangan malu-malu Pak saya ingin bisa gimana ya boleh jangan berpikarnya saya anak sipil saya anak mesin nanti dicuekin enggak enggak gitu semuanya rata kalau pengen cari ilmu kami welcome yang penting benar-benar ingin cari ilmu bukan hanya menongkrong-nongkrong saja kalau matahak kuliah matahak kuliah disrupsi dan IOT wajib di 4 prodi ada ya jadi kegiatannya pun silahkan saling sharing jangan sungkan ya Pak Harun ya ya betul nah ini sekali lagi ini logika dasar yang tidak menggunakan program saya pengen logika dasar yang tidak menggunakan program kita simulator ini baterai dengan kondisi positif dan negatif dengan menggunakan transistor ya ini nyala tanpa ada program gitu lihat kodenya stop dulu itu tidak ada kode tidak ada kode sama sekali ini akhirnya sekarang sama kalian bisa dicoba di rumah baterai dengan kondisi negatif dan positif kasih kabel pasti nyala gitu ya itu logikanya ya nah sama di putantri juga di PLC Pak Doni juga sama kalau mau buat apa lampu ingin ini menyala mati nyala mati itu ya harus menggunakan kode gitu jadi logikanya saya sih kurang paham tentang elektronika tentang kelistrikan tapi saya suka ingin ngoprek-ngoprek kelistrik gitu saya pengen dari muncul dari ini kok baterai sama ini bisa nyala tapi saya pengen itu lampu merah prosesnya gimana cara kerjanya kan Anda sering lihat lampu merah sering lampu merah tapi prosesnya tahu atau tidak gitu nah yang tadi saya simulasikan itu adalah prosesnya gitu prosesnya berapa detik berapa detik warna kuning warna hijau warna panit itu Anda bisa nanti kalau sudah tahu dasarnya lebih jago dari saya mudah-mudahan ya jadi insya Allah lebih jenius dari saya lah amin oke ada lagi yang mau bertanya oke lampaknya cukup Pak Arun oke kalau cukup sekali lagi kami membuka kelas robot atau kelas Arduino jangan sungkan-sungkan untuk datang di kami kami juga sering recol di beberapa yang diinginkan oleh komunitas ya jadi saya tekad saya ingin Arduino ini atau simulasi ini ingin dibawakan ke anak-anak SD ataupun anak SMP dengan modal diagram block jadi hanya menggunakan diagram block tidak bikin pusing tapi anak-anak itu bisa bikin senang gitu ya nah itu tekad saya ingin membagi ilmu dengan anak-anak saya yang teman-teman yang ada di Jarkom juga ingin membagi ilmu pengalamannya saya sekali lagi bahwa kalau ada Bapak Ibu yang disini pengen menggeluti saya welcome untuk belajar bareng-bareng itu saja kalau tidak ada pertanyaan terima kasih mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda atau ada kata-kata yang salah kurang paham ataupun memang Pak Harun ngomong apa itu mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya kebenaran itu datang dari Allah mudah-mudahan kita sehat semuanya dilindungi oleh semuanya dan akhir oleh kata kita bacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum kami atau NLP terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.